Dukungan peralatan militer Amerika Serikat mendarat di pangkalan NATO Polandia yang dekat dengan perbatasan Ukraina. Pesawat dan kendaraan militer seperti helikopter Black Hawk dari angkatan udara Amerika Serikat mendarat di pangkalan militer Polandia di Zezo pada Kamis kemarin. Tentara Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan militer itu diakui sebagai bagian dari penguatan NATO di sayap timur sekutu militer Atlantik Utara tersebut. Sistem rudal permukaan ke udara, Patrium, juga terlihat ditempatkan di pangkalan militer yang berjarak sekitar 100 km dari perbatasan Ukraina. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris telah mengumumkan pengiriman sistem rudal anti-balistik selama kunjungannya ke ibu kota Polandia Warsawa pada 10 Maret lalu. Ini merupakan salah satu yang dikhawatirkan oleh Putin jika Ukraina bergabung dengan NATO maka sistem rudal Amerika Serikat akan mengancam Rusia secara langsung di pagar terdekat negeri beruang merah itu. Penolakan masuknya Ukraina menjadi anggota NATO juga menjadi alasan Putin melaksanakan operasi militer di negara bekas Uni Soviet itu. Bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Akankah perang semakin memanas? Aduk bacot di kolom komentar. Jika Jika Terima kasih.